Hei Asep, keluargamu, kenapa anak aku si Udin disunatnya gak izin dulu ke aku? Aku tuh orang tuanya, kamu tau gak sunatannya si Udin tuh lepas? Siapa yang sunat sembarangan kayak begitu Asep? Iya bener, keluar gak? Kami tau kalian ada di dalam, jangan sembunyi lagi Tadi kita denger ada suara kentut di dalam Yuk keluar, keluar, keluar Ya ampun papa, gara-gara papa kentut terus Mereka semua jadi tau kalau kita ada di dalam Kenapa sih papa kentut terus? Aduh, parut papa tuh masuk angin mama, gak bisa ditahan Mau gimana lagi? Kalau ditahan, takutnya papa malah mencret mama Ih gimana dong? Barusan kita denger lagi ada suara kentut di dalam Cepetan kalian keluar Kalau gak keluar, kita dobrak ya pintunya Pokoknya kalian harus tanggung jawab Anak aku sunatannya lepas Sekarang si Udin teriak-teriak terus kesakitan Kalian tau gak sih? Kasian tau si Udin Udin udah gak bisa tahan sakitnya ini Kalau Udin bisa lari Udin udah lari sendiri ke rumah sakit mama Gak perlu mama anterin Iya Udin, mama tau kamu sakit banget Tapi kamu sabar sebentar dong Tunggu keluarganya si Asep keluar dulu Masalahnya mama kan gak tau yang sunat kamu itu siapa Lagian mama udah bilang di rumah aja Tapi kamunya malah main ke rumah si Asep Jadi begini kan Hei Asep Kok sunatannya si Udin bisa lepas sih? Coba kamu telpon Kak Tomi suruh kesini Suruh dia yang tanggung jawab lah Asep Iya mama Ini Asep telpon Kak Tomi suruh kesini sekarang Asep juga gak tau kenapa sunatannya si Udin bisa lepas mama Waduh si Asep telpon kenapa nih Baru juga nyampe rumah mau mandi mau makan Ada-ada aja ih Iya halo Asep ada apa lagi Ini Kak Tomi tuh udah capek Pengen isi rahap di rumah Kakinya udah pegel semua Asep Kak Tomi ini rumah aku disamperin sama keluarganya si Udin Terus mereka juga bawa banyak preman ke rumah aku Gimana ini? Aku takut Apa? Mama papanya Udin ke rumah kamu? Masa sih bawa preman-preman juga? Emangnya ada masalah apaan sih Sampai bawa-bawa preman ke rumah kamu Asep? Ih serem banget Masalahnya itu jahitan sunatannya si Udin tuh lepas Terus keluar banyak darah Mama sama papanya Udin gak terima Gimana ini Kak Tomi? Asep takut Waduh kok bisa lepas ya sunatannya si Udin? Ya ampun kasian amat Padahal mah dokter Joko Kalau sunat gak pernah gagal loh Asep Sunatannya selalu bagus Sumpah deh Kak Tomi tuh gak bohong Udah ribuan anak yang disunat sama dokter Joko Semuanya gak pernah ada yang lepas jahitannya Yaudah sekarang kamu jangan keluar dulu ya Kamu, mama dan papa kamu Sembunyi aja di dalam rumah Sekarang Kak Tomi panggil dokter Joko dulu Kamu tunggu aja disitu ya Jangan kemana-mana Yaudah Kak Tominya buruan ya kesini Soalnya mama papa aku juga takut disini Cepetan ya Kak Tomi Yaudah, yaudah kamu jangan nangis lagi ya Pokoknya Kak Tomi beresin masalah ini Dokter Joko Gawat nih dokter Joko Itu si Udin yang kita sunat tuh kemarin Sudatannya lepas Apa? Jahitannya si Udin lepas? Kok bisa ya? Aku sunatnya mah gak pernah loh jahitannya ada yang lepas Aneh banget Ya ampun serius dokter ngapain sih aku bohong Dan sekarang mama sama papanya si Udin tuh Bawa preman ke rumahnya si Asep Mama papanya marah-marah di depan rumahnya Asep Mendingan sekarang kita ke rumah Asep aja dokter Joko Kita yang jelasin ke mama papanya si Udin Kita minta maaf dan kita tanggung jawab Kita bilang aja kita bakal jahit lagi sunatannya si Udin Sampai si Udin sembuh Soalnya kalau gak begini gawat Kita bisa dilaporin ke polisi loh dokter Joko Kita bisa di penjara Wadah bener juga kata kamu Tomi Kita harus selesaikan masalah ini baik-baik Kalau enggak waduh kita gawat di penjara mah Kita bisa dilaporin ke polisi Sunat anak tanpa izin orang tua itu gak boleh Yaudah ayo buruan kita kesana sekarang Tomi Tunggu apa lagi Asep Asep keluar kamu Asep Kalau kamu gak keluar Beneran nih aku dobrak ya pintunya ya Gak usah sembunyi lagi Kita udah tau kalian semua tuh ada di dalam Soalnya aku denger ada suara kentut dua kali di dalam Mama gimana ini Pintu rumah kita mau didobrak Asep takut mama Asep takut sama papa diapa-apain sama mereka Jangan Asep Jangan dibukain Kata kamu kan tadi si Tomi lagi jalan kesini Kita tunggu aja si Tomi sampai kesini dulu Asep Udah kamunya jangan ngomong terus Asep Masih sakit gak Udin? Ini udah mama kipasin Kalau dikipasin pasti sakitnya lama-lama berkurang deh Percaya sama mama Aduh Tetep sakit mama Ngapain dikipas-kipas itunya Udin? Emangnya itunya Udin kulit ayam pake dikipas-kipas? Aduh Udin Udin Siapa yang bilang itu kulit ayam? Kalau kulit ayam mah udah mama goreng Udah mama masak garing Udin Aduh Buruan dokter Larinya lebih cepat lagi Takutnya rumah Asep udah keburu didobrak sama preman-preman suruhan papanya si Udin Kita Kita musti cepat-cepat nyampe ke sono dokter Joko Hei Itu mah namanya ngeledek dokter Aduh Ini Ini pasti mamanya Udin ya Ini aku Tommy Belakang aku dokter Joko Mama Itu orangnya yang sunat Udin mama Yang jakit biru pegang tangan Udin Terus dokter itu Yang sunat Udin mama Apa Ternyata orang ini yang sunat si Udin Emosi aku Aku emosi Jangan marah dulu tante Kita bisa jelasin semua Aduh tante mukanya galak amat sih Akunya jadi takut tante Maksud kita tuh baik Si Udin kan belum disunat Jadinya kita sunatin Kita Kita mengaku salah Kita gak izin sama tante Maaf ya tante Hehehe Mama Liat itu mama Si Tommy sama dokternya udah dateng Kita aman mama Semoga aja si Tommy gak dimarahin ya Sama mamanya si Udin Ini masalahnya si Udin tuh jahitannya lepas Kenapa sunatnya bisa asal-asalan kayak begitu sih Sekarang siapa yang mau tanggung jawab Hah Pokoknya Kalau gak ada yang mau tanggung jawab Aku akan laporkan kalian ke polisi Kalian bisa penjara 10 tahun tau gak Iya Iya tante Iya kita bakalan tanggung jawab Sekarang kita bakalan obatin si Udin Kita akan jahit lagi sunatannya si Udin tante Hei dokter Joko Ayo buruan Jahit lagi sunatannya si Udin Buruan dong Ntar keburu dilaporin ke polisi Kita nya dokter Joko Aku sih gak mau loh Di penjara 10 tahun Bisa nangis aku dokter Iya Udin Dokter olesin alkohol dulu ya Tahan Agak sakit loh Ini kalau disiram alkohol Kita soalnya mau bersihin dulu Banyak darahnya Pokoknya dokter jahit lagi deh yang bagus Kamu tenang ya Udah jangan nangis terus Ih pusing tau kepalanya denger kamu nangis terus Udah Udah Peri dokter Peri banget Udah Udah Pelan pelan sirapnya dokter Ya Baiklah Udin Sekarang dokter sunat ya Tolong ditahan Udin Satu Dua Tiga Tahan Aduh Iya sih Gak gitu sakit dokter Cuman perih-perih sedikit doang sih Ehh Nah Sekarang udah beres kan Udin udah kita sunat ulang Berarti Masalahnya udah selesai Dan kita Gak jadi dilaporkan ke polisi kan tante Pokoknya tante tenang aja ya Sunat sama dokter Joko Ada garansinya selama satu tahun Jadi kalau ada apa-apa Tinggal bawa Udin ke dokter Joko aja Nanti dokter Joko tinggal benerin Ehh Loh Kok sama kayak tadi pagi ya Tadi pagi juga kayak begini dokter Itunya tuh gatel banget dokter Nah Bener nih Sama yang kayak tadi pagi Ada benangnya Terus aku cabut aja benangnya Abisnya gatel banget Aku cabut lagi ya Ehh 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 Ya ampun Udin Kenapa benangnya dicabut Udin Kan baru dijahit Itunya Mau seratus kali dijahit Kalau benangnya dicabut terus Mengah bakal selesai-selesai Sunatnya Udin Sampai jumpa.